Di sebuah acara lelang barang bekas, ditawarkanlah sebuah biola tua. Biola tua ini ditawarkan dengan harga pertama 100 ribu. Penawaran pertama itu nggak ada yang menawar. Penawaran kedua juga nggak ada yang menawar. Mungkin karena biola ini sudah terlalu tua, lusuh, dan berdebu. Tidak ada satu orang pun yang tertarik. Beberapa saat menjelang lelang biola itu ditutup, tiba-tiba ada seorang kakek tua mengangkat tangannya. Dan maju ke depan podium. Dengan tenangnya diambilnya biola itu, kemudian dibersihkan debunya dengan ujung bajunya yang juga sudah lusuh. Kemudian dia mulai menyetel nada-nada dari biola itu, dan mulai memainkan biolanya. Tiba-tiba ruangan hening yang terdengar hanya suara biola yang sangat merdu. Semua peserta lelang terperangah mendengar indahnya lantunan biola yang dimainkan oleh sang kakek. Tiba-tiba terdengar suara. Satu juta penawaran pertama. Di sudut sana terdengar dua juta. Di sudut lainnya terdengar lima juta. Yang lain menyahut sepuluh juta, dua puluh juta, empat puluh juta. Akhirnya, biola usang itu laku dengan harga lima puluh juta. Berkat siapa? Berkat seorang kakek tua yang menyetem dan memainkan biola usang tersebut. Kita ibarat biola yang dulunya bukan siapa-siapa. Tidak ada yang menganggap kita. Bahkan mungkin diremehkan banyak orang. Hari ini, kita bisa seperti ini. Berkat seorang kakek tua yang sangat berjasa dalam karir bisnis kita, dalam karir akademik kita. Siapa kakek yang sudah berjasa itu? Kakek-kakek itu, merekalah guru-guru kita. Merekalah mentor kita yang sudah mau mengajari kita, mau menemani kita berjuang, selalu membimbing tanpa pamrih. Akhirnya, kita bisa seperti ini. Datangi mereka, hubungi mereka, ucapkan terima kasih. Selamat Hari Guru.